Asosiasi Sopir Lintas Penyeberangan ASLP Minta PT. Multinabati Sulawesi Rukid perbaiki akses jalan masuk perusahaan Menurut Sekretaris ASLP Hong Subala mengatakan bahwa akibat jalan rusak beberapa kendaraan terbalik karena terperosok pada lubang jalan tentunya hal ini sangat merugikan bagi pengusaha dan sopir Belum lagi muatan kendaraan harus dikurangi Hong berharap kiranya hal ini bisa mendapat perhatian khusus dari PT. Multinabati Sulawesi demi keamanan dan kenyamanan bersama Sekretaris di organisasi Asosiasi Sopir Lintas Penyeberangan Kami memiliki 200 anggota lagi Dan harapan kami Mewakili seluruh anggota yang ada Mengharapkan kepada PT. Multinabati Sulawesi Atau PT. Bukit Yang dipanggil hari-hari Tolong diperhatikan untuk jalan akses masuk ke dalam area pabrik Terutama area parkiran Dan yang kedua untuk jalan masuk Jalan akses masuk ke pembongkaran Karena jalan itu tidak diaspal dan jalan itu berlubang-lubang Dan sangat-sangat mengancam keselamatan kami sebagai sopir Dan sudah beberapa teman kami sopir yang mengalami terbalik Bukan karena ketinggiannya muatan Tapi karena kondisi jalan yang tidak layak Sehingga kami mengalami kerugian Dan itu kerugian tidak ditanggung oleh perusahaan Tetapi ditanggung oleh kami sendiri Oleh sebab itu harapan kami kepada pihak PT. Multinabati Sulawesi Tolong diperhatikan jalan dan dibikin segera Menjaga keselamatan kita bersama Dan kepada pemerintah Sulawesi Utara Terutama Kota Bitung Kami sebagai sopir lintas penyebrangan Memohon Untuk tolong memperhatikan kami sebagai sopir Dan aktivitas kami Yaitu meng-supply Barang-barang logistik ke Provinsi Maluku Utara Dan kami balik membawa Kopra ke Provinsi Sulawesi Utara Dan secara tidak langsung kami dari asosiasi sopir lintas penyebrangan Sangat-sangat mendukung program pemerintah Untuk men-supply barang-barang logistik Barang-barang makan sampai ke pelosok Dan tersentuh langsung oleh masyarakat Dan masyarakat merasa terbantu Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya